Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Arisulat Disini kita akan belajar balik Karena disini kami akan berbuat tutorial Jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share Oke, akhirnya laptop Kesayangan Kita yang biasa kita buat Tutorial ini Minta ganti keyboard ya Oke, jadi tombol V nya ini tidak berfungsi Tombol V ini Jadi rusaknya pada bagian tombol V saja Tapi untuk tombol lainnya Saya tes normal Tapi untuk tombol V nya saja yang rusak Oke Oke, coba kita tes ya Kita nyalakan Nah, coba kita buka word ya Kita akan menulis Nah, bisa anda lihat Tidak tertulis ya disini Kalau K normal ya Tertulis Saya bersiarkan dulu Biar jelas terlihat kamera Nah, saya tulis tekan P ya Nah, ini sudah tidak berfungsi Untuk tombol lainnya sih masih normal semua ya Cuma tombol V saja ini bermasalah Nah, ini Nah, ini Ini sudah benar-benar tidak berfungsi Oke, disini saya akan coba ganti keyboardnya Jadi, saya akan ganti keyboardnya Saya sudah membeli yang baru ya Coba kita unboxing terlebih dahulu Kita buka Kalau anda mau beli sebagai keyboard Silahkan anda beli secara online saja Kalau anda mencari di toko terdekat itu Tidak ada ya Kalau online insya Allah pasti ada Cuma ya resikonya menunggu ya Online berarti menunggu sekitar 2-3 Saya sendiri kalau belanja apa-apa Sering sekali online Karena kebetulan di lokasi kami Jauh dari toko komputer ya Nah, ini keyboardnya Kita paskan ya coba Oke Ini pas sekali ya Oke, langsung saja kita ganti ya Sebelum kita ganti Kita matikan terlebih dahulu laptopnya ya Kita matikan saja Kita satun ya Silahkan anda siapkan sebuah Openg kepeng-kepeng ya Karena kita akan congkel dari sini saja Tapi hati-hati Karena resikonya nanti Padahal sedikit lecet ya Kalau bisa dikasih sarap ya Tisu atau apa Oke Congkel dari sini Ini kita sarapin Gak apa-apa Kalau enggak Gak apa-apa ya Nah, anda perhatikan dari sini ya Oke Ini cukup mudah Jadi kita tegas ke sini Takkan ke sini terlebih dahulu Kalau bisa Tarik ke bawah ya Lalu kita angkat Nah, seperti ini Selanjutnya kita tarik ke atas Nah, cara seperti ini Kita lakukan Tapi dengan catatan Yang di belakang Itu baut yang di belakang sini Ini sudah kita lepas ya Di sini ada 3 baut Tapi kebetulan laptop ini Ini Tidak ada bautnya ya Nah, ini Tidak terbaut Untuk baut keyboardnya Jadi di sini Saya sangat mudah sekali Untuk mengangkatnya dari depan Tapi kalau baut ini masih terkunci ya Kita harus membuka casing ini ya Jadi dari belakang 3 baut ini Kita lepas lebih dahulu Kalau anda ingin melepas Dengan cara seperti ini Oke Kalau 3 baut ini belum anda lepas Jadi tidak bisa ya Dengan menggunakan Cara seperti ini dari atas Jadi syaratnya Ini kita Kita lepas dulu bautnya Dengan cara membuka casing dari belakang Oke, selanjutnya ini Flexible ya Anda perhatikan di sini Flexible-nya Ini kita angkat saja Yang ini ya Ini ada kancingnya Keangkat sini warna hitamnya Nah, seperti ini Lalu kita tarik yang ini Oke Nah, ini sudah terlepas Pada tahap berikutnya Kita pasang Untuk baut barunya Nah, ini Kita pasang Langsung saja kita pasang di sini Seperti ini Proses pemasangannya Juga sangat mudah sekali Seperti ini Kita dekatkan Biar Kita lihat Nah, ini ya Ini posikan seperti ini Kita masukkan Oke Lalu kita kancing lagi Seperti ini Harus pas ya Juga sudah Kita tutup lagi Selanjutnya kita proses Pemasangan Untuk pemasangannya Kita masukkan lagi Dari atas Dari sini Dari atas terlebih dahulu Seperti ini Dari atas Masuk sini Oke Lalu kita tekan ke bawah Lalu kita mulai kancing Nah Setelah ini masuk semua ya Sebentar Ini belum Ini harus masuk Semuanya Oke Lalu kita tahan ke atas Tarik ya Bukan tahan Tapi tarik ke atas Biar yang di atas ini Ngancing Nah Nah ini Oke Ini sudah Terlihat rapat ya Oke Jadi sudah Sekarang kita coba tes ya Kita hidupkan Tes proses pemasangan Sangat mudah sekali Seperti itu Oke Kita tes Buka word Kita tulis ya Kita tulis ya disini Albapet Coba Kita akan Berpercayakan fontnya Terlebih dahulu Oke Kita tulis disini Oke A, B, C, D Oke Normal ya Tidak ada masalah Bayangnya juga sudah Normal ya Ini kalau saya tekan Oke Jadi caranya Seperti itu ya Cara mengganti keyboard Sangat mudah sekali Buat anda yang mau coba Selamat mencoba Khususnya untuk laptop HP Tipe 440 Dengan syaratan tadi Bautnya yang di belakang itu Sudah kita buka ya Nah ini Ini ada titik baut Nah Ini B, 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 B Semoga bermanfaat Wabilliatubukulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih